Pada saat kita daftarkan orang, ini Anda, lalu daftarkan misalkan budi. Ini ada lima tahap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya kasih kisih-kisih. Nomor lima adalah si budinya jadi leader Anda. Pertama, waktu budi join, dia adalah member. Apa itu member? Member adalah orang yang join tapi belum belanja. Banyak orang di Atomi bangga dengan punya banyak member. Member saya ribuan, member saya ratusan. Padahal kalau member ini nggak belanja, ya sama aja itu bodong. Sama aja bohong. Jadi lebih baik saya sih mendingan punya sedikit konsumen daripada punya banyak member. Yang kedua ini adalah konsumen. Konsumen adalah member yang sudah belanja. Ada PV-nya. Makanya saya bilang, saya lebih baik punya tiga konsumen daripada punya seratus member. Jadi Anda harus tahu klasifikasinya dulu. Member Anda ini adalah member atau konsumen. Kalau member, ya berarti Anda punya enam bulan untuk mengingatkan dia untuk belanja. Anda punya enam bulan. Setelah enam bulan, kalau dia tetap nggak belanja, ID-nya akan mati di terminasi. Jadi setelah join enam bulan, Anda harus cepat-cepat jadikan dia konsumen. Bilangin, eh Budi, kamu join Atomi ngapain? Nyusain saya isiin KTP, buang-buang waktu saya setengah jam isiin kamu, daftarin kamu, tapi ngapain kamu nggak belanja? Kan kamu katanya mau pakai produk Atomi. Katanya mau cobain odolnya, katanya mau cobain Hemohim, mau Koyo, dan lain sebagainya. Ingatin dia, asal-muasal dia join apa? Alasannya apa? Kalau dia bilang, ya karena nggak enak sama kamu, yaudah berarti Anda yang salah. Harusnya Anda daftarin member karena dia mau belanja, karena dia mau cobain produk Atomi. Bukan karena nggak enak sama kamu. Kalau nggak enak sama kamu, mendingan nggak usah nggak join. Nyampe-nyampein saya, kalau nggak belanja, enam bulan juga mati. Ngapain kamu nyusahin buang-buang waktu saya? Jadi ingatkan si Budi, kamu mau pakai apa? Apa? Butuhnya apa? Jadi kita mesti punya pengetahuan tentang produk. Produk Atomi kan ada enam ratus. Dari kepala sampai kaki, luar dan dalam, depan dan belakang, ada semua Bapak-Ibu. Jadi nggak mungkin Anda nggak ketemu satu produk buat si Budi. Tawarkan ke dia. Makanya Anda harus tahu dulu, enam ratus jenis produk ini apa aja. Berikan dia solusi. Terhadap kebutuhan dia. Masalahnya si Budi apa, Anda berikan solusi. Misalkan dia jerawatan, dia berikan acne clear expert system yang skincare. Nah, Anda nggak tahu kan? Ternyata ada ya Pak Meg. Skincare buat jerawatan? Ada. Kalau misalnya prostat dia membesar, apa? Sopalmeto. Kasih dengan hemohim. Ada. Berikan dia solusi. Makanya Anda harus tahu, produk yang Atomi jual apa? Pelajari. Kalau lagi nganggur, senggang, nontonin video-video leader yang menjelaskan produk-produk Atomi. Bacain tuh Shopping Mall. Dia itu kan jelas. Penjelasannya detail sekali. Komposisinya apa, cara penggunaan gimana. Anda bacain. Pelajari. Anda semua ini sedang belajar lagi. Ibaratnya sekolah lagi. Masuk kuliah lagi. Kuliah berapa tahun? Ada nggak kuliah satu tahun? Dapat S1. Yang namanya S1 itu 4 tahun. Belum lagi S2. Tambah lagi 2 tahun. Mau S3. Tambah lagi 5 tahun. Total sekitar sepuluhan tahun kan? Nah, ini orang yang mau belajar. Jadi kalau Anda mau sekolah di Atomi, minimal Anda harus 4 tahun dulu. Belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, sampai lulus. Nah, itu adalah Anda tiap hari pelajari produk-produk Atomi. Apa aja, penggunaannya gimana. Ya nggak perlu jadi profesor lah. Yang penting tahu. Kalau untuk mata apa, Pak? Ada, luas santin. Kalau untuk pembulu darah, jantung, otak apa? Ada, omega-3. Omega-3 pun ada yang halal, ada yang non-halal. Nah, Anda nggak tahu kan? Sekarang mesti belajar. Kalau untuk melangsingkan tubuh, apa? Ada, Puerti. Terus ada yang Apple Venom. Anda bisa pelajari. Terus ada yang meal replacement, yang Shake 2.0. Ada meal replacement. Jadi Anda harus paham semua produk-produk Atomi. Karena ini bisnisnya Anda. Bukan bisnis sponsor Anda. Jadi Anda punya member si Budi ini. Ya Anda harus edukasi dia. Supaya dia cepat-cepat jadi yang level 2 ini. Konsumen. Lalu setelah itu, yang nomor tiga ngapain? Jadikan dia auto konsumen. Apa ini bedanya? Bedanya cuma di auto doang. Sama-sama dia belanja. Ada PV-nya. Jadi kalau tadi si Budi belanja masih tepon Anda. Pak Mike, tolong dong beliin sampo. Oke, Bud. Saya beliin. Nanti Anda anterin. Nggak apa-apa. Di awal-awal kita harus seperti itu. Namanya sedang menciptakan konsumen. Jangan buru-buru suruh dia belanja sendiri. Dia juga bingung. Gimana caranya? Apalagi Anda nggak pernah ajarin. Jadi Anda mesti ajari dulu. Sampai dia paham. Setelah itu, setelah jadi auto konsumen. Nah, di sini kuncinya. Banyak orang senang cuma sampai dia jadi auto konsumen. PV masuk sendiri. Anda nggak usah apa-apain. PV masuk ke kiri. PV masuk ke kanan. Anda lalu dapat pairing. Orang senang di sini. Padahal ini salah besar. Kalau Anda cuma fokusnya hanya sampai auto konsumen. Tahu nggak penghasilannya berapa? Maksimal. 50 juta per bulan. Padahal pelafon di Atomi berapa? 1 miliar per bulan. Anda mentok di sini. Nggak naik-naik. Tapi buat beberapa orang, Waduh, Pak Mike ini udah luar biasa. Betul. Anda yang luar biasa. Konsumen Anda tidak luar biasa. Anda cuma memerah sapinya. Mereka adalah sapi perahannya Anda. Anda cuma mau PV-nya dari mereka. Yang penting PV masuk kiri. PV masuk kanan. Member saya mau pairing nggak pairing. Buka urusan saya. Anda adalah seorang klub babi. Ini istilah dari Mr. Pak. Kalau Anda di Atomi hanya mau dapat uang, tapi tidak bekerja, hanya memerah dari konsumen-konsumen Anda, member-member Anda. Anda tidak beda dengan babi. Tahu nggak babi? Babi kan nggak kerja kan? Cuma dikasih makan. Ujung-ujungnya diapain? Masuk tempat penyelebihan. Dipotong, Bapak Ibu. Jadi jangan jadi klub babi. Memang istilahnya kasar. Memang seperti itu. Ini kenyataan, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda cuma mau fokus, saya mau punya penghasilan 50 juta, ya ini dibilang dengan auto-sess master. Supaya member saya ini bisa belanja PV banyak, Anda nggak beda dengan klub babi. Anda harus jadi seorang leader. Apa itu seorang leader? Leader adalah orang yang membantu member-member Anda menjadi seperti Anda. Menjadi seorang leader. Caranya gimana? Nah, yang nomor empat ini. Saya kasih tahu. Jadi setelah member-member Anda sudah bisa belanja sendiri, sudah bisa registrasi member sendiri, sudah mulai ibaratnya berdikari, mandiri, yang nomor empat adalah partner bisnis. Atau bisnis partner. Bisnis partner ini hanya bisa tercapai pada saat mereka masuk ke dalam sistem sukses atomi. Yang atomi sudah bikin sistem suksesnya, mereka mesti masuk. Auto-consumen ini mesti Anda undang-undang terus. Gimana cara mengundang orang sampai sukses? Cara sukses mengundang member gimana caranya? Undang terus sampai mereka jerak. Sampai mereka bilang, udah loh Pak Mike, jangan tepon saya lagi undang-undang saya. Oke, kali ini saya hadir ke Success Academy. Oke? Nah, undang mereka seperti itu. Itu cara yang paling gitu, cara yang paling sukses mengundang orang masuk ke dalam sistem sukses atomi. Sistem sukses atomi itu banyak, Bapak Ibu. Ada beberapa ya. Yang pertama, zoom meeting. Zoom meeting yang grup saya itu tiap hari, Bapak Ibu. Udah pasti ada zoom tiap hari. Nggak mungkin nggak ada hari tanpa zoom. Kalau mereka mau penghasilan 1 miliar sebulan, Atomi kan bukan bisnis 50 juta sebulan. Bukan bisnis 100 juta, 200 juta, bahkan 500 juta sebulan. Atomi bisnis 1 miliar sebulan. Jadi bilang ke mereka yang mau sukses. Kamu mau penghasilan 1 miliar sebulan, tapi nggak mau masuk ke dalam sistem sukses atomi. Gimana caranya? Zoom meeting nggak mau belajar. Yang kedua adalah masuk ke dalam seminar. Seminar ini kan setiap Kamis kan? Di seminar di Menara 165, jam 2 siang. Ajak mereka ke sana. Temenin mereka ke sana. Karena Anda sedang menciptakan partner bisnis untuk Anda. Yang ketiga, sukses akademi. Setiap akhir bulan di Indonesia. Beli tiketnya. Jangan datang yang hari Sabtu. Nggak dapat ilmu. Ilmunya cuma 5% yang hari Sabtu. Kalau kamu mau dapat 100% ilmu, datang yang hari Jumat juga. Beli tiketnya. Sakses akademi setiap bulan. Langsung bikin jadwal satu tahun ke depan. Bikin cuti di awal. Setiap hari Jumat, saya nggak kerja. Akhir bulan. Karena saya ada training sistem sukses ini supaya saya bisa jadi bisnis partner. Jadi Anda mesti ciptakan partner bisnis ini di level keempat ini. Banyak orang cuma beruntung sampai level 3 udah senang. Pairing, pairing. Udah senang, happy ya. Padahal penghasilan platform kita adalah 1 miliar. Lalu yang kelima adalah leader. Leader ini adalah Anda. Anda sudah bisa ciptakan belum yang 1, 2, 3, 4 ini? Kalau Anda belum bisa ciptakan, mustahil Anda bisa ciptakan leader. Mungkin bisa. 1 banding 1 miliar dari orang. Hoki gitu. Tau-tau dapat leader. Bisa ya. Tapi untuk bisa dapat ini, Anda lebih mending beli lotre, lebih gampang menang lotre daripada dapat leader. Jadi kalau Anda mau dapat leader, andanya dulu bisa ciptakan 1, 2, 3, 4, lalu Anda yang jadi leader dulu. Artinya apa? Anda yang buktikan Anda bisa jadi sales master, lalu naik jadi diamond master, naik jadi share and rose master, naik jadi star master, royal master, crown master, imperial. Buktikan dulu. Kalau Anda mau dapat leader, Anda dulu jadi sales master. Bisa nggak Anda jadi sales master? Setelah jadi sales master, bisa nggak Anda jadi diamond? Leader ini Anda nggak usah ngapa-ngapain. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Dia sudah tahu apa yang dia harus kerjakan. Sudah pasti leader ini menjalankan 2 hal ini. Yang pertama adalah 8 steps to success. 8 langkah sukses. Tidak ada leader yang tidak jalankan 8 langkah sukses. Kalau Anda nggak suka dengan 8 langkah sukses, jangan harap Anda jadi leader, jangan harap member Anda ada leader. Yang kedua adalah 8 core. 8 kebiasaan inti harian. Yang seperti baca buku, nonton VOD, hard day meeting, pakai produk, men-sharingan produk, penjelasan beda, dan seterusnya. Anda harus jalankan ini. Makanya banyak orang yang sampai level 4. Dia stuck. Pak Mike, saya sudah jalankan ini semua. Zoom sudah. Saya hadir seminar sudah. Setiap Kamis, saya hadir ke Wanda Seminar di Menara 165. TB Simatupang. Success Academy apa lagi, Pak Mike? Saya sudah 3 tahun nggak pernah bolos. Kok saya masih belum sukses? Banyak nggak? Saya sudah kerja keras, Pak Mike. Terus saya bilang ke dia, Betul, kamu kerja keras. Tapi kerja keras kamu nggak komplit. Kurangnya di mana? Kurangnya di sini. Anda tidak melakukan 8 langkah sukses, Anda tidak melakukan 8 kebiasaan inti harian. Pasti itu. Orang-orang yang stuck sampai hari ini, sudah 6 tahun Atomi Indonesia berdiri, tapi belum sukses, kemungkinan besar mereka tidak menjalankan 2 hal ini. 8 langkah sukses, dan 8 kebiasaan inti harian. Cek aja. Kalau Anda sudah melakukan ini, Anda harusnya sudah jadi leader. Minimal Anda sudah jadi Diamond Master. Minimal itu. Biasanya sudah siaran bahkan Star Master. Tapi kalau hari ini Anda masih stuck, coba cek. Sudah belum Anda lakukan 8 langkah sukses? Sudah belum Anda lakukan 8 langkah kebiasaan inti harian? Kerja keras kamu di mana? Salahnya di mana? Memang semua harus kerja keras. Di sini kerja keras, di sini juga kerja keras. Tapi di sini kerja keras baru 50%. 50%-nya lagi di sini. Jadi kalau Anda belum sukses sampai saat ini, Anda berasa, kayaknya kok saya nggak maju-maju ya Pak Ney? Kok gini-gini aja ya? Penghasilan gini-gini? Nah, cek coba. 8 langkah sukses, 8 kebiasaan inti harian sudah dijalankan. Kalau belum dijalankan, cepat-cepatlah dijalankan. Jangan ditunda. Hari ini akan menentukan masa depan Anda 3 tahun kemudian. Hari ini adalah keputusan yang Anda ambil 3 tahun yang lalu. Jadi kalau 3 tahun dari hari ini Anda mau sukses, ambil langkah hari ini. Sukses merupakan kebiasaan kita melakukan hal-hal yang sederhana, yang kita lakukan setiap hari. Itu baru sukses namun. Orang sukses bukan melakukan hal yang istimewa dalam sekejap. Bukan, Bapak Ibu. Orang sukses seperti ini, kita kalau lagi naik tangga, ada 2 tangga di sini. Ada tangga-tangga kecil. Atau lagi, anak tangganya jauh-jauh seperti ini. Yang dibilang sukses, itu adalah setiap Anda naik anak tangga yang kecil-kecil. Ini sukses. Jadi sukses itu harus setiap hari. Saya sudah sukses melakukan 8 langkah sukses setiap hari. Saya setiap hari sudah sukses melakukan 8 kebiasaan inti harian setiap hari. Setiap hari Anda harusnya naik anak tangga ini. Ini baru namanya sukses. Bukan nunggu sampai saya ambil langkah yang besar baru itu namanya sukses. Langkah lagi yang besar. Orang seperti ini biasanya dia nunggu di bawah sini. Dia kerjaannya hanya nunggu aja. Nunggu waktu yang tepat. Oh, kayaknya saya hari ini belum tepat deh saatnya untuk jalanin atom. Besok deh. Kata-kata adalah nanti, besok. Itu adalah pembunuh impian-impian Anda. Jadi orang-orang yang bilang nanti deh, tunggu dulu deh. Itu adalah dia sedang membunuh impian-impian mereka. Jangan jadi orang-orang seperti ini. Jadilah orang yang setiap hari mengambil langkah kecil. Sukses merupakan adalah kebiasaan kita mengambil langkah-langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari sampai kita jadi orang sukses. Itu baru namanya kesuksesan. Setiap hari kita melakukan apa yang kelihatannya sederhana, yang kelihatan membosankan, tapi perlu dilakukan, ini seperti 8 step dan 8 core. Itu yang Anda harus lakukan. Kalau Anda tidak pernah melakukan ini, udah mustahil. Jangan harap jadi Imperial Master punya penghasilan 1 miliar. Memang orang-orang yang penghasilannya cuma mau 20 juta, 50 juta, saya bilang, silakan. Silakan bikin impian seperti itu. Tapi ini janji dari saya. 6 bulan dari hari ini kamu akan berhenti. Kenapa? Karena ngapain saya mesti susah-susah? Cuma buat penghasilannya 20 juta. Saya kerja juga udah 20 juta. Mungkin Anda yang 50 juta, saya bisnis juga udah 100 juta sebulan. Ngapain saya mesti capek-capek seperti ini? Hanya untuk penghasilan Auto Sales Master 20 juta. Tapi kalau Anda bikin impian Anda penghasilan 1 miliar, nah Anda tahu, ini kerja keras. Nggak mudah. Tapi untuk penghasilan 1 miliar. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan berhenti sampai tercapai jadi Imperial Master. Makanya leader-leader saya, nggak perlu saya motivasi. Nggak perlu saya jadikan mereka, ayo kamu harus terinspirasi. Inspirasi itu adalah khayalan. Motivasi juga itu khayalan, Bapak Ibu. Jadi jangan berharap, saya hari ini nggak termotivasi, Pak. Dengan leadernya yang di atas ngomong itu, saya nggak termotivasi dengan seminar ini. Saya nggak terinspirasi. Jangan pernah mencari motivasi dan inspirasi. Lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya sederhana. Ada rule, 5 menit. Misalkan Anda suruh baca buku, kan? Di 8 core itu, 8 kebiasaan inti, berapa menit? 15 menit. Nah, mulai dengan 5 menit dulu. Segala hal yang kita mau lakukan berasa berat, berasa kayaknya pantat ini susah gerak. Mulai dengan, saya coba dulu deh 5 menit. Baca buku, coba dulu deh 5 menit. Nonton video Atomi, coba dulu deh 5 menit. Jelasin bisnis ke orang, oke, telepon orang. Cukup 5 menit dulu deh. Nggak usah lama-lama sampai setengah jam. Mulai dengan 5 menit. Keliatannya sederhana ya. Tapi kalau Anda sudah biasakan 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Dalam seminggu, eh nggak terasa lo udah 10 menit. Dalam 1 bulan, eh nggak terasa udah setengah jam. Nggak terasa lagi udah 1 jam. Nah, itu kebiasaan 5 menit rules. Jadi kalau Anda mau melakukan langkah besar, biasakan dengan langkah-langkah kecil ini dulu. 5 menit, 5 menit dulu. Sampai sudah menjadi kebiasaan. Habit. Karena kebiasaan ini yang akan membentuk karakter Anda. Gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda ini yang akan menentukan nasib Anda. Nasib Anda buruk atau jelek, itu bukan tentuan dari Tuhan. Tuhan nggak menentukan nasib kita. Anda yang tentukan sendiri. Jangan dibilang nasib saya sudah memang seperti ini, ditakdirkan oleh Tuhan. Bohong. Anda sedang menyenangkan diri sendiri supaya Anda nggak mau kerja lebih keras. Takdir betul. Tuhan tentukan. Destiny. Tapi faith, nasib, Anda yang tentukan. Anda lahir di keluarga miskin itu bukan pilihan Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu sudah pasti salah Anda. Diberi waktu 70 tahun, kenapa nggak mencoba jadi orang sukses? Ya hitung deh 20 tahun masa-masa Anda belajar sampai Anda lulus SMA. Lalu kuliah 25 tahun. Sisanya Anda bisa umur sampai 90 tahun, itu masih bisa hidup 65 tahun. Anda diberikan kesempatan untuk jadi orang sukses. Mungkin Anda terlahir orang miskin. Diberikan 65 tahun jadi orang sukses. Masih miskin, itu salah Anda. Jadi lingkungan kita ini nggak berubah, Bapak. Saya tanya dengan orang tua saya, waktu papa saya masih hidup, gimana Pak waktu papa masih muda? Ya ekonomi ya gitu-gitu aja. Krismon ya krismon. Susah ya susah. Ntar ada masa-masa bagus. Ada masa-masa... Sampai kita meninggal, ekonomi tetap gitu. Pemerintah juga tetap begitu, Bapak. Situasi tidak berubah. Tapi situasi yang sama, kenapa ada orang yang menjadi orang sukses, ada jadi orang gagal. Ada jadi orang kaya, ada jadi orang miskin. Kenapa? Karena keputusan mereka menindaki apa yang terjadi dengan lingkungan dia, itu yang menentukan nasibnya. Jadi hari ini kalau Anda sudah ketemu dengan atomi, Anda meresponnya apa? Itu putusan Anda loh. Kalau Anda hanya merespon nih, ya ini mah nggak beda dengan yang lain, ya ini mah sama MLM. Rugi sendiri. Tapi ada orang-orang yang mengambil peluang ini, dia pegang erat-erat, dia lakukan langkah-langkah kecil, yang kelihatannya sederhana, diulangi terus sampai menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi gaya hidup, akhirnya jadi orang sukses. Nah itu adalah leader-leader di atom. Jadi mereka bukan orang hoki, Bapak Ibu. Dia mah hoki, ketemu orang-orangnya jago. Dia mah hoki, dia ketemu konsumennya yang golden konsumen. Dia mah hoki, itu bukan orang hoki, Bapak Ibu. Itu adalah orang-orang yang rutin melakukan hal-hal tersebut, sampai sudah menjadi kebiasaan, sampai dia sudah nggak berasa lagi, dia sedang melakukan hal yang sederhana tersebut. 8 langkah sukses dan 8 kebiasaan inti arian. Sampai mereka sudah dalam bawah ala sadar mereka, ala bawah sadar mereka sudah melakukan 2 hal ini. termasuk isi live skenario. Itu di langkah pertama dari 8 langkah sukses. Jadi Anda yang tidak pernah tulis live skenario, sudah pasti Anda tidak lakukan 8 langkah sukses ini. Makanya setelah hadir SA, itu kertas live skenario. Jangan sampai dibuang. Sampai dibikin kapal-kapalan, bungkus kacang, itu diisi, simpan, dibacakan ke sebanyaknya orang. Simpan, bacain ke diri sendiri, ingatkan diri sendiri Anda, impian Anda apa diatau. Anda harus lakukan ini. Jadi ingat, 5 langkah ini adalah semua orang melakukan hal yang sama. Pertama, Anda jadikan dia member. Kedua, bantu dia jadi konsumen, belanjakan, bawakan produk, ya layani. Memang Anda suruh melayani. Lalu setelah itu, jadikan mereka auto konsumen. Lalu yang keempat adalah partner bisnis. Undang mereka masuk ke dalam sistem sukses Atomi, yaitu Zoom Meeting, Seminar, Success Academy. Lalu setelah itu leader, ajarkan mereka menjalankan 8 langkah sukses, dan 8 kebiasaan inti harian, secara berurutan. Nggak boleh dilongkap-longkap. Saya nggak mau yang ini, saya mau yang itu. Nggak boleh. Lakukan 1 sampai 8, yang 8 kebiasaan itu juga, 1 sampai 8, setiap hari. Baru Anda bisa jadi orang sukses, menjadi Imperial Master, penghasilan 1 miliar sebulan, di Atomi. Yeah. 구독, 좋아요, 눌러주세요.